Halo guys, kali ini aku ada di Taman Pandan Wilis. Nah, letaknya ini ada di Kabupaten Nganju, tepatnya di tengah-tengah kota guys. Nah, rencananya sih aku mau pergi ke suatu tempat wisata nih. Tapi, karena aku ingin relax secunda, aku mau santai-santai di sini guys. Nah, mau tau. Ayo, tonton yuk! Nah guys, ini adalah pintu masuk dari Taman Pandan Wilis di Kabupaten Nganju. Nah, dulu ini unik sih. Awalnya, sebelum tahun 2017, tempat ini tuh cuma sawah guys. Tapi sekarang udah dibangun kayak gini nih. Jadi penghijauan banget. Nah, di sana tuh ada Taman Permainan, Taman Wahana, dan lain-lain. Nah, kalau kalian pengen jalan-jalan, di situ Instagramable banget guys. Terus di sisi lain, kalau kalian pengen merelaxkan diri atau pengen tempat yang agak mainstream banget, nah, kalian tuh bisa ke sini. Nah, jujur sih guys, di sini tuh tempatnya unik banget. Karena kenapa? Di sini tuh nggak dipungut biaya guys. Tapi, kalau kalian buang sampah sebarangan, kalian bisa didenda guys. Seperti itu. Dendanya tergantung dari besarnya kota dan kabupaten. Seperti itu. Nah guys, awalnya sih rencananya sih aku sih mau jalan-jalan nih. Jalan-jalan ke, maksudnya ke wisata Nganjo. Rencananya sih, aku mau ke Air Tujun Sebudoh sama ke Air Tujun ini, Roro Kuning. Tapi karena aku mau singgah di sini dulu, ya aku putusin untuk jalan-jalan keliling Taman Pandan ini guys. Jadi, ya sekali-sekali lah kita main ke kota lah sebelum nanti berkelana ke sana. Nah, kayak gini nih guys, spotnya keren-keren nih. Nah, belakang gue ini, ini tuh nggak sibuk guys. Jadi, misalkan kalau jalan-jalan di sini, enak banget. Kalau misalkan kalian pengen ngajak keluarga, temen, di situ tuh enak banget guys. Jadi, kalian bisa kunjungin. Kalau kalian capek gitu, pilih gitu, kalian bisa duduk-duduk di sana, berfoto selfie. Atau kalau kalian bisa bawa makan gitu, bisa makan di sana guys. Jadi, enak banget tempatnya. Jadi, nah penghijauannya keren banget guys. Biasanya kalau misalkan di waktu musim apa gitu kan, di sini tuh kadang-kadang katakanlah di sini tuh di ngajuk itu terkenalnya kota angin guys. Jadi, kalau pas musim kemarau tuh anginnya gede banget. Nah, tempat ini tuh juga bisa dibikin kayak event semacam ini. Balapan layang-layang, permainan layang-layang, dan lain-lain. Jadi, di sini tuh instagramable. Ini guys, tempatnya. Jadi, lebih mengutamakan penghijauan. Nah, yang ini sawah bekasnya nih guys. Nah, dibikin kayak taman. Jadi, bener-bener kayak school banget gini tempatnya. Nah, ini guys. Ini tempatnya kayak buat foto-foto cocok nih. Ini ada teman ayunannya, ada teman permainan anak-anak, dan lain-lain. Nah, yang tengah itu nanti itu kolam guys. Seperti itu. Nah, sambil melepas penat, di sini aku mau duduk-duduk guys. Nah, biasanya di sini tuh tempat cocok buat selfie. Karena latar belakangnya kayak gini nih guys. Outdoor gitu kan. Nah, sekarang sebelum kita jalan-jalan ke sana, kemari gitu. Ini kita kotong-kotong. Satu, dua. Nah, aku nanti kalau habis di Taman Wisata Kumpan dan Wilis ini, aku nanti mau ke Sedudo guys. Nanti aku bikin videonya. Nanti aku main ke Air Terjunorokuning, sama main ke ini, Bukit Salju. Di, ya sekitaran di Sedudo itu nanti. Nanti aku bikin videonya. Nanti jangan lupa like dulu nanti. Nah, di sini guys. Kalau kalian pengen tempatnya sepi kayak gini, usahain kalian datang pas hari selain hari libur. Karena kalau hari libur di sini rame banget. Tapi kemarin sempat sih, kemas waktu bulan Ammar 2020 sampai September, tempat ini sempat tutup karena gara-gara pencegahan COVID-19 itu. Nah, sekarang sudah mulai dibuka. Tapi perlahan guys. Jadi dibatasi orang yang ke sini. Maksudnya kelihatan sepi gitu kan. Nah, ini aja gue ditanya sampai di test rapid gitu. Tapi alhamdulillah sih hasilnya negatif sih rapid testku tadi. Makanya aku bisa jalan-jalan ke sini gitu. Lanjut jalan guys. Nah, di sekitaran sini itu ada kolam guys. Itu namanya kolam. Sebenarnya sih bukan kolam. Tapi karena tergenang oleh air hujan. Jadinya kayak benih-benih gini nih guys. Nah, ini ada kolamnya nih. Seperti ini. Jadi nuansanya terlalu berjari banget nih guys. Nah, ini ada taman duduknya nih. Nah, ini tuh dalam banget guys. Jadi disini tuh taman berkonsep abiotik dan biotik guys. Jadi lingkungan hidup sama lingkungan tak hidup. Tapi disediakan satu kayak gini. Nah, ini guys. Kayaknya ini bisa dibuat foto-foto. Nah, guys. Di sini tuh ada namanya. Ini guys. Kita tuh bisa foto di sini nanti. Tapi background-nya tuh ini. Kayak air-air gini guys. Nah, ini kan keren-keren ini. Ini sebionya. Pintanya sudah terlihat. Lati. Wuhu. Keren banget dah. Nice. Modelnya. Nah, guys. Ini view terbaik gue. Nanti kita foto-foto dulu. Satu. Dua. Iya. Satu. Dua. Iya. Nah, di taman wisata pandan milis ini tuh. Di sini tuh gini guys. Kalau di hari libur itu kena biaya parkir motor. Plus biaya tiket masuk plus motor tuh 5 ribu. Sedangkan mobil dikenai 8 ribu. Atau dapat 8 ribu. Tapi kalau selain hari libur guys. Kayak gini nih. Ini gratis. Jadi. Jangan dibungut biaya. Tapi dengan catatan. Kita dibatasi nih kuotanya. Katakanlah yang masuk itu dibatasi 100 orang. Jadi misalkan kalau lebih dari 100. Nah, yang kita harus ngantri di luar. Baru nanti bagiannya tuh yang. Baru yang bagian ngantri yang lebih pisah ke sini. Nah, contohnya kayak orang-orang ini tadi. Berarti orang-orang ini tadi bareng sama aku tadi. Berarti beneran. Jadi yang masuk tuh gantian gitu guys. Nah, terus guys. Kalau kalian pengen ke taman wisata ini. Pandan milis ini. Mudah banget. Kalian tinggal cari jalan Pandan milis Nganju. Atau kalau bisa kalian tulis di Google Map. Itu rute Taman Pandan milis gitu aja. Nanti langsung tertemu guys. Gak jauh dari kota. Kok cuma sekitar 2 km. Atau 4 km. 2 km-an kah dari pusat kota Nganju. Tapi di sini enak sih kalau kalian ajak teman gitu. Apalagi kayak mau. Di sini juga boleh guys. Aku mau cerita. Di sini kalau nggak COVID-19. Kalau waktu sebelum ada pandemi itu. Di sini tuh bisa jadiin tempat perkembangan. Jadi misalkan kalau ada rombongan dari mana gitu. Di luar kabupaten Nganju. Atau di sekitaran itu bikin semacam kayak ini. Bikin kayak pondok Ramadan gitu. Pondok yang buat isi acara buka puasa itu. Pondok Ramadan. Terus tempat buat pengajian gitu. Bisa. Terus kadang dibikin kayak perkemahan itu bisa. Oh seru banget. Biasanya kalau kalian ngajak keluarga itu malah lebih seru lagi guys. Di sini tuh juga support buat permainan anak-anak juga. Jadi jangan kuatir buat kalian yang punya anak. Gak usah kota. Tapi yang penting kalian awasi gitu aja sih. Nah sekarang kalian bisa nih. Koto-koto gini lagi nih. Misalkan. Nah guys. Sekarang aku ajak kalian ke tempat taman ini guys. Jadi di sini tuh. Nah. Kalian gak usah khawatir. Kalau kalian ngajak. Ngajak anak-anak kalian. Atau sepupu atau cucu kalian tempat. Ini tuh recommended banget guys. Nah. Ini guys. Yang kubilang. Ini tuh recommended banget buat permainan anak-anak juga. Nah guys. Sekarang ini foto belatar belatar kayak gini. Satu. Dua. Cik. Nah kayak gini nih. Spotnya tuh air-air gini guys. Tapi ada ikannya juga. Tapi please ya. Gak boleh ngambil ikan di sini guys. Kalau ketahuan kalian bisa kena dendah. Di sini memang keras banget. Di sini. Boleh jangan sampai ngelakuin hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah. Aku tadi bilang. Kalau di sini tuh. Kalau basok kota-kota. Kalau kalian punya anak gitu kan. Kalian bisa aja main ke playground-nya situ. Nah. Bukan gue itu playground tuh. Nanti kasih tau. Nanti aku kasih tau di sana. Nah ini guys. Ini yang namanya playground guys. Jadi di sini tuh. Banyak banget permainan anak-anak. Mulai dari ayunan. Terus ada lagi. Jungka-jungkit dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nanti kalau misalkan kalian mampir ke ngancu. Jangan lupa mampir ke sini. Gak jenis itu tempatnya seu banget. Besih banget tempatnya. Terus juga sejuk. Nah. Kalau kalian pengen ke. Lalu makan. Di sini nih. Tempatnya nih. Ini tempat makar. Pesem-pesem makanan. Dijamin murah sih kok. Daerah kabupaten tuh. Agak murah. Sebelum jadi berdebar dari kota. Nah ini keliling-keliling guys. Kalian bisa lihat nih. Nah. Jadi segilas kayak gini guys. Jadi gambarannya. Kalau taman wisata. Pandan milis tuh kayak gini. Jadi tempatnya tuh. Ya cukup deket sih. Tama pengirian jalan seperti ini. Jadi nuansa kan. Nuansa background sawah. Tapi di sini juga dilengkapi. Yang namanya penghijauan. Nah penghijauan di sini tuh. Nggak cuma daun-daunan. Bunga-bungan. Tapi di sini juga. Dibikin semacam kayak ini. Kolam abiotik. Nah nantinya dibuat. Untuk pemeliharaan ikan. Sepertinya guys. Gitu. Jadi bisa dibilang. Taman tuh. Nggak sekedar taman. Taman untuk bermain gitu. Tapi juga buat. Edukasi juga. Buat untuk. Pemeliharaan. Ruang lingkup abiotik. Jadi daripada. Sawah yang tadinya. Tidak digunakan. Jadi bisa dimanfaatkan. Untuk hal yang bermanfaat. Jadi bisa multifungsi gitu loh guys. Seperti itu. Oke guys. Itu tadi. Tentang review. Dari Taman Pandan Wilis. Di Kabupaten Nganju. Tepatnya di. Kotanya guys. Di kota Nganju. Nah. Kalau kalian pergi ke sini. Jangan lupa guys. Bawa keluarga kalian. Bawa teman-teman kalian ke sini. Soalnya di sini tuh seru banget tempatnya. Terus. Di sini tuh juga. Walaupun. Ramai pengunjung. Tapi insya Allah. Di sini tempatnya luas kok. Jadi nggak perlu. Kayak. Kayak. Sumpah-sumpahkan gitu. Nggak perlu. Nah. Oke. Gitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat. Dan aku sehat. Dan aku insya Allah. Akan bikin. Video. Yang mencerminkan aku. Tentang. Pemribadian aku. Dan tentunya. Perjalanan hidup. Yang lebih baik lagi. Dan. Sampai jumpa. Di video aku selanjutnya. Sampai jumpa.